Lu jangan bikin lama-lama dah. Gue udah susah ngomong. Nih loading dibikin lama. Magarena. Babi. Tau gak lu? Babi. Lu tau babi. Web page not available. Babi. Terusiki orang sakit anjing. Bingung mau top up. Yang aman. Murah. Dan terpercaya. Sun Sky Gaming Shop. Adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game. Yang bisa kamu top up. Cek website kami di sunskygamingshop.com Dan juga follow IG kami at sunskygamingshop untuk update seputar game. Top up aman, murah dan terpercaya? Ya di sunskygamingshop aja. Oke guys. Kembali lagi bersama gue Lihan. Sorry banget. Gue gak gaca kiri gue tadi. Siang-siang. Cuman lu tau sendiri nih. Suara gue udah begini nih. Suara gue udah abis ya. Jadi kayak gue cuma bisa ngegaca doang. Buat tumbal kalian. Tapi gue gak bisa gameplaynya. Ya kalau misalkan kalian mau gameplay tanpa suara. Gue kasih lagu fearless dah. Ini gue masih investin suara gue. Buat ngontain AOV. Yang gak tau pendapatannya berapa. Karena besok gue masih nge-cash Valorant. Dan kali ini gue udah nyiapin 4700 voucher. Buat nge-gaca Kilua. Jadi gue ngomongnya santai ya. Pelan-pelan ya. Ini gue gak bisa. Kalau misalkan bikin konten. Paling gue gak bisa teriak juga. Atau gue malah jadi ngorbanin. Gue gak bisa nge-cash Valorant. Jadi gue pengen nge-gaca Kilua yang baru ya. Bukan DB ya. Bukan Dimensional Breaker. Jadi udah ada Kilua di skin nakut gitu. Yang pastinya sudah bisa kita gaca. Dan gue ngeliat Aldi sih abis 3500 ya. Kalau mentok mungkin 4100 kali ya. Makanya voucher gue kayaknya udah lebih dari cukup sih. Buat nge-gaca Kilua kali ini. Tadi gue udah top up juga. Jadinya kita coba dulu. Tapi sebelum itu gue pengen nyoba lagi Lucky Cat. Gue harusnya gak usah ngomong sama sekali coy. Tapi sayang kalau misalkan gue gak gacain ini gitu ya. Yang lumayan ada 4588 lah ya. Buat tambahan gaca. Karena kalau gue play lagi butuh 6000 voucher. Scam scam scam. Nah ini dia Finding Key 2. Dan gaca itu kayak nyari kunci gitu guys. Dan gue gak tau bakal abis berapa. Semoga hoki ya. Karena kan buff orang sakit nih. Lu jangan bikin lama-lama dah. Gue udah susah ngomong nih. Loading dibikin lama. Magarena. Babi. Tau gak lu? Babi. Lu tau babi. Web page. Not available. Babi. Jadi gacanya kayak gini guys ya. Kita disuruh nyari kunci. Dimana special draw. Gue gak tau nih berapa. Oh dapet special. Buat nyari kunci. Ini kalau langsung dapet. Oh 25. Ini gue kasih liat dulu aja ya. Lu liatin aja lah. Voucher gue bakal sisa berapa lah. Ya kalau misalkan dapet kuncinya. Oh nambah mahal. Oh ini dapet kunci. Kayaknya yang di kotak ini gak harus didapetin semua deh. Jadi kita tinggal nebak-nebak aja disini. Buat ngebuka pintunya. Kalau misalkan lu hoki lu bakal dapet kiluanya. Ini apa? Kilua broadcast skill. Oh ini broadcast skill. Terus eh bentar. Salah ntar gue malah keluar lagi bos. Ini ini nih ada kunci disini bos. Oh bohong anjing scam bro. Sumpah guys ya. Ini kalau misalkan suara gue gak habis sih. Gue bakal bikin konten ya. Cuman gue gak tau dah. Masuk gue bikin gameplay. Tapi kalau misalkan suara gue habis begini. Gimana? Eh tolol. Anjing. Lucu suara gue begini. Anjing co. Tapi keren ya. Kayak Vino Gaspastian gue. Anjing. Pempat kotak bos. Gelo. Gelo. Oh ini ya tombol attack. Ya tombol attack ya. Jangan sampe mic mati nih. Kalau begini. Atolol kepencet anjing. Aduh ntar webpage not available lagi. Oke enggak. Terus kita masuk ke stage level 3. Alah. Abis banyak kayak gue udah guys. Gue padahal. Berharap hoki loh. Nyiapin banyak voucher. Cuman pengennya hoki anjing. Ya semua orang juga pengen gitu. Lah elah. Masa sampe buka semua kotak sih. Oke enggak. Oke enggak ya. Karena lumayan bro. Meskipun ini kotak-kotak murah ya. Yang awal-awal ya. Jadi lu gak usah perlu bukain kotak-kotak yang disini. Karena di semua pintunya itu dapet rewardnya coy. Jadi kalau misalkan lu dapet key. Di box ini. Itungannya udah hoki banget bro. Jadi mendingan cari kunci di box ini. Yang tau nge. Skem anjing. Lu tau lah. Kalau misalkan kayak gini tuh bisa di coding. Di program. Persentase lu menang berapa. Lu pencet yang tengah nih. Ada kuncinya. Lu pencet disitu dipindah. Pindah ke sebelah kiri coy. Nih gue kasih tau nih. Pindah dia ke kiri coy. Nih kesini nih. Pindah nih. Bener gak? Di coding ini. Kalau misalkan gak ada juga. Pindah berarti dia ke sebelah kanan bawah. Emang begini tuh di program bro. Tuh gak ada kan. Kuncinya tuh bisa gerak. Anjing kuncinya tuh hidup. Anjing gue abis berapa ini? Banyak coy. Anjing. Semua boxnya kebuka bro. Alas ya boy. Mahal banget coy. Ini mau gak mau juga bakal dapetin semua rewardnya kan. Yang ada di pintu kan. Kalau misalkan lu pengen full kayak broadcast skillnya. Stickernya, trailnya, segala macemnya. Nah ini apa? Kill wakil. Oh ini kill wakil effect. Tinggal dua pintu lagi tapi. Ya dua level lagi. Gue sisa 3864. Tidak bisa nih. Emang scam coy. Susah coy. Kalau misalkan gajah-gajah segini tuh udah kayak di minimal. Kayak bakal abis 3000-an sampai 4000 voucher. Ya karena kill wakil ini yang digadang-gadang paling bagusnya gitu ya. Yang menurut gue sebenernya efeknya biasa. Kalau misalkan dibandingkan sama Dimensional Breaker. Kayaknya DB masih lebih bagus deh efeknya deh. Dan harga DB juga seginian sih. Kurang lebih sama ya. Nah tolol. Gak dapet co. Oke gak dapet anjing. Oke ini nih nih. 200. Dapet lah bos. Garena tolong lah. Anjing gue top up sendiri babi. Lu liat dah. Kalau misalkan gak dapet tuh makin mahal. 250. Asyu. Asyu. Ini mau mau juga gue bakal buka boxnya lagi gitu. Tuh dapet dance tolol gak. Skinnya gak dapet anjing. 3000 ya. Ini box ini mahal nih. Box ini mahal nih. Kalau misalkan gue bisa dapet murah disini. Ya gue hoki. Kita silang-silang aja ya. Kanan-kiri 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 oke ya. Gue silang-silang kiri terus gue ke kanan nanti. Gak ada nih anjing. Anjing dapet trail-trail gak penting co. Gak penting. Coy coy. Nah ini gue ke kiri lagi. Dimana dia anjing. Apa kilo avatar. Ini mitos. Mitos. Gue dapet disini. Apa baik. Apa baik. Gue keluar dulu dah bentar dah. Error guys. Itu coba lagi ya. Pindah mulu dah anjing. 300. Oke. Ini murah. Udah dapet kunci. Berarti gue lebih murah dari Aldi. Berarti gue lebih murah dari Aldi. Karena gue habis berapa tuh. Masih sisa 2.200. Wocar. Dari 4.800. 4.800 kurang 2.200. Berarti gue cuma habis. Berapa tuh. Berapa tuh. 4.000. 2.000. 2.000. Berarti ya gue. Gak nyampe 3.000 gak sih gue. Gak nyampe 3.000 gak sih. Kalau gue 6.000. Iya gak nyampe 3.000 gue. Gak nyampe 3.000 dong. Iya guys. Gue cuma habis 2.600. Murah gue anjing. Nice bro. Kita klaim semuanya. Cuma 2.600. Reseki orang sakit anjing. Masih niat. Lu bikin konten AOV. Buat dapetin skin Quilua doang. Tapi sisa 2.200. Lumayan banget bro. Alhamdulillah guys ya. Gue cuma minta doain. Cepet sembuh aja anjing. Gue gak mau ngomong guys. Abis bikin konten ini. Gue mau diem. Gak ada ngomong-ngomongnya sama sekali. Gue bodo amat. Mau ada yang ngomong sama gue. Juga gue cuekin. Gue bakal diem aja ya. Ya. Karena udah gak ada suara bro. Kita bakal review di. Practice aja lah ya. Gue pengen liat juga soalnya. Ini kill broadcastnya. Gue nyala-nyalain dulu ya bro ya. Apalagi ini apa nih. Kurapi kafatar. Kenapa cuma gelap. Di belakangnya gitu anjing. Terus trailnya mana trailnya. Trailnya gak tau dimana. Gue gak ngerti ya guys ya. Cuma kita cek aja di custom. Ada apa. Ini kan. Ini zenitsu ya kan. Recall udah pake ini aja udah bagus. Yang gak penting amat. Yang penting itu. Killua nya dah. Yang penting gue killua nya aja dah. Gue mau liat. Itu gimana nih. Dia punya skin ya kan. Karena gue dapet mureh gitu. Mureh dan mureh mureh. Cuma personalize gimana sih. Hero komponennya gak ada ya. Emang gini doang ya. Ini cuma ada kill doang. Oke unlock it. Kita bakal cek di trial aja. Ya gimana. Gue gedein dulu boski. Sumpah guys. Gue pengen banget gameplay ada nih. Killua nih. Cuma suara gue berkata lain. Bisa aja. Kalo besok gue gak kerja mau gue. Anjing keren juga. Bisa aja kalo besok gue gak kerja mah nih. Gue paksain. Cuma besok. Gue masih kerja. Jadi gue harus berusaha berdoa. Suara gue besok ada. Kalo gak gue jadi Vino Gaspastian anjing. Sebenernya ada yang bilang bagusan DB ya. Tapi kalo misalkan killua begini sih ya. Gue sih. Ya kalo 2600 voucher sih worth it. Kalo 2600 voucher sih worth it. Jadinya nih worth it sih buat gue guys. Nah itu kill broadcastnya. Ini recallnya. Aduh dancenya gak masuk lagi cek. Oke ntar kita cek aja di luar guys ya. Buat dancenya ini recallnya kayak begini. Buat si killua nya. Terus efek-efek skillnya juga lumayan bagus menurut gue. Karena basic attacknya sebenernya dia pake yoyo guys. Gak keliatan aja yoyonya. Dia tuh pake yoyo sebenernya tuh. Ada yoyo nya tapi yoyo nya gak keliatan coy. Di beberapa skill mungkin lah ya. Yang pake yoyo sedangkan yang lainnya gak pake kali ya. Karena ultimate pake yoyo semua deh. Nah kalo ultimate pake yoyo sedangkan ini. Nah ini gue gak tau lah. Pokoknya dia kayak begitu. Buat pake skill death sentence nya. Jury fury nya. Lumayan oke sih menurut gue. Karena itungannya nakrotnya jadi enteng. Sebenernya kalo misalkan ngomongin DB itu bagus. DB itu berat guys. Menurut gue itu DB itu lumayan berat. Karena kalo misalkan mau lebih enteng itu. Mendingan pake IC yang biru. Atau IC yang agak emas itulah. Itu yang lebih enteng coy. Sedangkan Dimensional Breaker itu berat menurut gue. Skinnya agak berat ya. Karena emang efeknya juga. Efeknya juga banyak. Lo tau lah. L'Oreal DB juga bikin itu jadi berat gitu kan. Ya udahlah ya. Nah ini coba cari dulu nih. Dance nya mana gitu kan. Gwurau tau pisan coy. Nyari dance dimana sih bro. Nyari dance dimana sih bro. Terus aja nih gue beres belum data yang gak sih. Oh ini nyerah dance. Oh dance nya gitu doang. Cuma dadah-dadah doang dance nya. Oke lah guys. Tapi gue dapet murah. Buat kill-wanya. Cuma 2.600. Pake top up tuh di Sanska Gaming Shop. Kalo ada OV lu cek aja. Kalo gak ada lu. Bebas mau top up dimana ya. Tapi thank you yang masih mau nonton. Sampai saat ini. Terima kasih. Semoga suara gue cepet sembuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya.